Intro This is Semanika Talk, Let's Talk Assalamualaikum, Good Morning Halo Sobat Semanika, kembali lagi di podcastnya Semanika Bareng saya Tamara, dan saya Radu This is Semanika Talk, Let's Talk Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget Jauh-jauh datang dari Australia Halo Bu, selamat pagi Halo, bagaimana kabarnya? Baik, baik Alhamdulillah, mungkin Ibu bisa kenalin diri dulu ke Sobat Semanika Agar Sobat Semanika tahu nih siapa bintang tamu kita hari ini Baik, nama saya Sylvie Wantania Saya mengajar di sekolah Melbourne High School Di kota Melbourne tentunya Dan saya guru bahasa Indonesia dan sejarah Oke Ya, nama saya Pip Kaipon Saya juga guru dari Melbourne High School Saya mengajar kesehatan, sejarah, dan bahasa Indonesia Mungkin lebih akrab kita panggil Ibu Sylvie dan Ibu Pip ya Ya, boleh Oke For your information, Sobat Semanika Program sekolah kemitraan Bridge Australia Indonesia Adalah program dari pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri Dan peragangan dan diimplementasikan melalui Asia Education Foundation Dimana sebelumnya SMA Negeri 1 Sumbawa Besar ini Terpilih sebagai sekolah dari NTB untuk bermitra Dengan sekolah dari Australia Dan pada nantinya juga guru SMA Negeri 1 Sumbawa Besar juga akan melakukan kunjungan balasan ke Australia Ya, ini Melbourne High School ya Bu Untuk mendapatkan pengalaman belajar tentang sistem pendidikan yang ada di Australia Oke Ibu mungkin kita boleh bertanya-tanya ya seputaran pengalaman Ibu selama di Sumbawa Baik Bu, pertanyaan pertama Selama berada di Sumbawa Bagaimana kesan Ibu terhadap salah satu kota kecil Yang mungkin jarang orang ketahui nih Bu Bagaimana sih kesannya Ibu? Oke Saya sering ke Bali banyak kali ya Tetapi tempat ini jauh lebih baik ya Karena orang jauh lebih baik hati Ada banyak tradisi di kota ini Dibandingkan dengan tempat yang lain di Indonesia Karena ada banyak pengaruh barat di tempat lain Tetapi di sini itu banyak sekali tradisi yang bagus sekali ya Oke Sempat-sempat yang saya dengar kan Di Sumbawa aja banyak banget tradisi loh kata Ibu-ibu guru dari luar negeri Kita langsung masuk pertanyaan selanjutnya ya Silahkan Selama beberapa hari di sini Ibu kan telah banyak melakukan kunjungan di beberapa tempat Seperti Pulau Moyo Desa Foto Bahkan Ibu sudah mencicipi makanan khas di daerah Sumbawa ya Bagaimana sih pendapat Ibu tentang alam dan budaya yang ada di Sumbawa? Menurut pendapat saya Alam di Sumbawa itu masih Apa ya Masih Masih bagus sekali Masih alami Nah oleh karena itu mudah-mudahan tetap alami Jangan sampai dirusak Nah harapan itu harapan saya Jadi Betul memang kotanya masih kecil Tapi saya percaya pasti akan berkembang Mudah-mudahan pembangunannya direncanakan dengan baik Sehingga tidak apa ya Tidak hanya sekedar membangun Tapi menjadi kota yang lebih indah Memperhatikan penghijauan Dan kebersihan Dan lain-lain juga Dan masyarakatnya mudah-mudahan Bahagia semua Semoga pariwisata semua makin berkembang ya Ya mudah-mudahan Oke Selanjutnya Setelah melakukan kunjungan Pada beberapa kelas di sekolah kami Bagaimana penilaian Ibu Mengenai pembelajaran di SMA Satu Sumbuh Besar ini Oke Siswa disini Jauh lebih sopan Jauh lebih rajin Semua siswa Mau bertanya Tentang sistem pendidikan di Australia Dimandingkan dengan sistem di Indonesia Dan juga ada banyak orang yang mau Berpraktik bahasa Inggris Ya Itu Kesempatan yang bagus sekali untuk saya Terima kasih Selanjutnya ya Ibu Seperti yang kita ketahui Bahwa pendidikan di Australia ini Sangat maju Bolehkah Ibu menceritakan Bagaimana proses pembelajaran di sana nih Nah Kalau di Ini pandangan saya Karena saya sudah mengalami sekolah di Indonesia ya Jadi saya bisa lihat dua belah pihak Nah kalau saya lihat Di Australia Itu diusahakan Untuk seimbang Kesejahteraan Dan akademis Semua pencapaiannya Harus seimbang Sedangkan mungkin di Indonesia Memang ada Kegiatan yang Apa Membantu kepemimpinan Dan lain-lain Tapi kadang-kadang Tekanan untuk siswa Untuk Ujian nasional Atau lain-lain Atau nilai Itu masih terlalu besar Kasihan Sedangkan kalau di Australia Memang ada Pasti ada Dan keluarga juga Mungkin akan mendorong anaknya Tetapi Sekolah Banyak sekolah Yang Menomor satukan itu Wellbeing Atau kesejahteraan anak Anak itu yang penting Senang belajar Senang bersekolah Dan ya Bisa berhasil harapannya nantinya Karena Di Australia Tidak harus semua anak Masuk universitas Banyak sekali Jurusan-jurusan Yang bisa diambil Bahkan Kalaupun dia sudah Bekerja nantinya Lulus SMA Dan bekerja Kalau nanti Tiba-tiba dia ingin kuliah Masih bisa Begitu Masih ada kesempatan Dan juga Kalau misalnya Mereka tidak mau Menjadi Mahasiswa Ke universitas Menjadi tukang pun Itu pilihan yang baik Karena di Australia Kadang-kadang Mungkin tidak semua Tukang itu Pendapatannya lebih besar Daripada orang Bekerja di kantor Begitu Jadi itu Banyak cara Untuk menjadi sukses Begitu Jadi Betul Betul Jadi itu dibebaskan Di sana Tidak terlalu Harus universitas Harus menjadi dokter Harus menjadi Insinyur Tidak harus Terserah Bagaimana Minat dan bakat Anak-anak itu sendiri Bahkan Menjadi tukang pun Dihargai Bahkan Mereka lebih kaya Daripada saya Yang guru Sangat berbeda Ya Betul Oke selanjutnya Setelah banyak Berdiskusi Antar guru mitra Dari SMN 1 Semua Besar Bagaimana harapan Berkelanjutan Kemitraan Antar dua Sekolah mitra Bagaimana Harapan berkelanjutan Kemitraan Antar dua Sekolah mitra Tentu saja Seharusnya Ya Mungkin Kalau ada kesempatan Ada Kunjungan Ke Australia Dengan siswa Dari sini Mungkin Semoga Semoga Juga Kalau ada kesempatan Mungkin Ada Kesempatan Untuk Zoom Bersama-sama Dan belajar Tentang topik lain Misalnya Bisa berbicara Dan Berpraktik Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Bersama-sama Ya Ya Bisa Saling mengenal Ya Ya Saling Yang terakhir Miu Bu Apa Pesan Yang dapat Dibu berikan Kepada Siswa-siswi SMA Negeri Satu Semua Besar Agar dapat Besain Secara global Kalau Pesan Dari saya Ya Kejar Cita-citanya Jangan Cita-cita Orang tua Jangan Cita-cita Teman Atau Yang dipaksakan Oleh orang lain Itu harus muncul Dari dalam hati Dan Pekerjaan yang paling baik Adalah pekerjaan yang Kita sukai Dan kita gemari Saya senang sekali Membagikan Pengetahuan Oleh karena itu Saya menjadi guru Saya menikmati sekali Menjadi guru Nah Mudah-mudahan Teman-teman Di SMA Satu Sumbawa Besar Ini Bisa Membangun Langkah Kedepannya itu Tanpa Paksaan Dari orang lain Tapi Buka Wawasan Sebeluas-luasnya Jangan Apa ya Mencepat Menyerah Dan Kalau bisa Ya Seperti Pepatah Bukan Pepatah Apa namanya Kutipan dari Presiden Soekarno Gantungkanlah Cita-citamu Setinggi Langit Jadi Kalau misalnya Cita-citanya tinggi Misalnya Tidak tercapai Turun sedikit Tapi kalau Cita-citanya rendah Nanti Capeiannya juga Kalau tidak tercapai Lebih rendah lagi Begitu Itu saja Terima kasih banyak Ibu Selamat bagi kita Berbagi pengalaman Ke kita semua Nah Sobat Sumanika Udah dengarkan Pesan-pesan Dari Ibu Sampi Dan Ibu Krip Tadi Bahwa kita sebagai Seorang pelajar Harus tetap belajar Usaha Jangan pernah Menyerah Oke Sobat Sumanika Sekian dulu podcast Dari saya Tamara Dan saya Radu Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sobat Sumanika